Atau, dia pergi tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir, Hai guys, are you ready to learn English again? Now let's learn English from the word get with me, Miss Eka. Teman-teman pasti udah tau kan, kalau saya gambar awan di tengah-tengah kosa katanya, itu berarti kita kembali pada teori mendung tidak selalu hujan. Nah, di sini ada kata get yang biasanya maknanya adalah mendapatkan, tapi sebenarnya tidak selalu mendapatkan apabila dia mendapat tambahan dari berbagai kosa kata yang sudah saya tulis di sini. Nah, yang pertama ada kata over. Nah, kalau teman-teman bilang get over, itu berarti bukan pergi ke suatu tempat, tapi get over maknanya adalah selesai. Terus kemudian ada get on dan juga get off. Berarti naik dan turun. Ini biasanya dipakai kalau misal teman-teman mau naik kendaraan-kendaraan umum alias transportasi umum. Misal mau naik bus, so you can say I get on the bus. Terus kemudian ada kata away. Nah, get away ini bukan get some giveaway ya, beda. Get away maksudnya adalah pergi. Jadi, kalau teman-teman mau bilang pergi, tidak harus pakai kata go, melainkan bisa pakai get away. Terus kemudian ada into dan juga out of, artinya juga masuk dan juga keluar. Apa bedanya dengan on dan off yang di atas? Kalau on dan off itu biasanya lebih ke transportasi umum. Sedangkan apabila into dan juga out of, biasanya dipakai untuk transportasi pribadi ataupun suatu ruangan. Jadi, kalau teman-teman masuk ke dalam suatu ruangan, keluar dari suatu ruangan, bisa memakai into dan juga out of. Selanjutnya ada get by. Get by itu maksudnya adalah mencukupi. Bisa mencukupi suatu kebutuhan, bisa mencukupi suatu yang diinginkan, kayak gitu. Kemudian ada down to. Down to maknanya adalah kembali beraktifitas. So, for example, you just got your lunch and now you are getting back to your work. So, you can say, it's enough to have our lunch. Now, it's time for us to get down to our job. Terus kemudian ada at. Nah, get at itu berarti menentukan, determining something that you have thought before. Kemudian selanjutnya ada get back at. Nah, berbeda dengan get at, kalau get back at itu berarti mengacuhkan seseorang, alias nggak peduli. Atau kalau bahasa gaulnya ngambek. Nah, jadi kalau ada teman kalian yang ngambek, it means that he gets back at you. Selanjutnya ada get along. Get along maknanya adalah bersama. For example, I get along with my friends. Saya berjalan bersama teman saya. Selanjutnya yang terakhir ada across, yaitu diterima. Jadi across yang ini bukan ketika teman-teman mau nyeberang jalan, tapi misal kita memberikan ide, dan idenya itu diterima. Jadi teman-teman bisa pakai kata get across. Oke, nah sekarang untuk contohnya. I have three examples here. Jadi cuma saya kasih tiga contoh aja ya. Nanti untuk kosa kata yang lain, teman-teman harus bikin contohnya sendiri, tulis di kolom komentar. Yang pertama ada John finally got over his flu. John akhirnya sembuh dari flunya, atau selesai sakit flunya gitu ya. Terus kemudian ada he got away with not doing his work. Dia pergi tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir, he earns money to get by, but he isn't rich. Jadi dia mencari uang atau mendapatkan nafkah untuk mencukupi kebutuhannya, tapi dia bukan orang kaya. Jadi nyari uangnya itu atau bekerjanya semata-mata untuk mencukupi kebutuhannya saja. Nah gimana teman-teman, sudah bisa dipahami untuk kosa kata get ini? Jangan lupa ya, tulis contoh yang lain selain ketiga hal yang sudah saya pakai di dalam contohnya. Tulis di kolom komentarnya. Dan dukung selalu channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. See you in the next video. Bye!